Intro Kemudian kalau kita perhatikan Awal surat ini Isinya adalah Celakan Allah Kepada siapa? Kepada mereka yang hidupnya Bermegah-megahan Sehingga Mengakibatkan Lalai dari beribadah kepada Allah Lalai dari mengingat kehidupan akhirat Lalai dari berzikir Dan ini tidak mungkin Celakan seperti ini ditujukan untuk Para sahabat Khususnya kaum ansar Gitu ya Makanya yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan Makiya Jadi kisah tadi tidaklah benar Alias batin Jadi yang lebih cocok Objek membicarakan Dalam surat At-Takasur Adalah orang-orang Kafir Quraish Yang mengingkari Adanya kehidupan setelah Kebangkitan dari kubur Karena nanti disimbung Hatta zurtu bul makabir Ini kan salah satu Keyakinan seorang muslim Orang-orang yang beriman Meyakini adanya kehidupan setelah Alam kubur Jadi ini yang lebih tepat Bahwa objek pembicaraan dalam surat At-Takasur Adalah orang-orang kafir Quraish Ada pun Apa hubungannya dengan surat Al-Qari'ah Karena Ada hubungan satu surat dengan surat yang lain Al-Qari'ah yang kita sudah bahas pada pertemuan lalu Setelah Al-Qari'ah adalah surat At-Takasur Apa hubungannya? Sebagian ulama mencoba untuk menghubungkan Antara surat At-Takasur dengan Al-Qari'ah Kata mereka Di akhir surat Al-Qari'ah Itu kan dibahas tentang Mizan Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya Ini disebutkan tentang Timbangan Kebajikannya atau keburukan yang lebih berat Nah di surat ini dijelaskan bahwa Di antara hal yang menyebabkan seseorang Timbangannya itu Lebih ringan Atau lebih berat Ya Misalnya kebaikannya ringan Keburukannya justru lebih berat Itu Sebabnya adalah Karena mereka Waktu di dunia Gemarnya At-Takasur Bermegah-megahan Berlomba-lomba Untuk bermegah-megahan Ya sehingga lalai dari Beribadah kepada Allah Nah inilah yang menyebabkan mereka Ya Tersibukkan dengan hal-hal dunia Lalu lupa Untuk beribadah dan beramal salih Gitu ya Itu hubungan antara Surat Al-Qari'ah Dengan Surat Al-Takasur Al-Qari'ah Al-Qari'ah